PENIPUAN LOWONGAN KERJA ONLINE Yang merugikan korban hingga ratusan juta rupiah Diduga jaringan scamming ini dikendalikan oleh warga negara Indonesia yang berada di Kamboja Akun-akun pelaku tersebut itu masih pusatnya di luar negeri semua Jadi terlacak oleh tim penyelidik dari Direkturat Kriminal Khusus Rata-rata akunnya itu masih terpusat di luar negeri semua Mereka biasanya gini modusnya itu menawarkan lowongan kerja secara online Biasanya awalnya hanya membuat like and subscribe Tapi selanjutnya masyarakat diajak untuk berpindah grup Ya kan berpajak pindah grup karena mereka mendapatkan komisi awalnya Mereka mendapatkan komisi atau keuntungan ya kan Mereka diajak untuk pindah grup dilanjutkan untuk mewajibkan korban itu menyetorkan sejumlah uang Dalam beberapa tahun terakhir kasus penipuan online atau scam Mendominasi laporan khusus di Polda Metro Jaya Masyarakat diminta lebih waspada terhadap praktik scamming yang kian marah Pengetahuan terhadap dunia digital ini penting Ini sudah kita lakukan, saat ini sudah kita masifkan kepada masyarakat pada saat pertemuan-pertemuan warga Tolong hati-hati, menggunakan media digital ini, memanfaatkan ruang-ruang digital ini Jangan sampai ada celah Kenapa? Jarimu adalah hair maumu Makanya, betul-betul check and recheck Ya kan? Check and recheck Mending lebih baik bertanya apabila kita tidak tahu Scamming atau penipuan online menjadi ancaman nyata Pelaku scamming ada di sekitar kita Mengintai siapa saja yang lengah Dari situs patroli siber baris krimpolri Jenis kejahatan penipuan online menempati urutan tertinggi aduan masyarakat Mencapai 14.495 laporan Publik harus membuka mata Scamming menjadi ancaman yang tidak main-main Tadi saya mencoba membuka video bersponsor di media sosial Nah dalam video tersebut itu ada satu link yang jika diklik akan diarahkan ke suatu website Dalam website tersebut ternyata dijelaskan ada penawaran pekerjaan secara online dengan gaji atau komisi yang menggiurkan Lalu saya juga mencoba untuk chat ke kontak WhatsApp yang tercantum dalam website ini Nah selain itu ada juga modus lain yang saya temukan Yaitu berupa kontak atau nomor kita itu bisa di invite langsung ke sebuah grup di telegram Yang berisikan penawaran serupa tanpa persetujuan kita Kejahatan siber menjadi sisi negatif yang tak terelakkan di era digital sekarang ini Masyarakat yang kurang melek digital rawan menjadi sasaran Mereka mungkin melempar umpan seribu bisa saja yang ketangkap 10 gitu ya setiap hari ya Mereka melempar APK-APK, melempar macam-macam Jadi ya mungkin ya nggak semuanya bagi mereka yang ngerti kan kita udah paham ya Oh ada message yang ada klik yang nggak penting kita langsung bilang ah kita nggak mau klik Tapi kan yang tahu itu kan nggak semuanya Bisa jadi dari serasa orang yang tahu hanya 50 orang Jadi 50 orang lagi bisa menjadi korban kan sebenarnya seperti itu kan Atau macam-macam Daripada kita mungkin pusing membenarkan Emang kita harus memikir ke depan jangka panjangnya ya tadi Semua hal-hal yang bersifat keamanan cyber ini Itu harus sebenarnya dari sejak ini harus tanamkan di kurikulum sekolahan Tidak bisa dinafikan Pemerintah juga sudah melakukan beragam upaya Namun kejahatan cyber berupa penipuan online nyaris tak bisa dibendung Bisa dibayangkan Sepanjang Agustus hingga Oktober tahun ini saja Kementerian Kominfo menerima 84 ribu aduan terkait penipuan online Dirjen aplikasi informatika menyebut Perlu keterlibatan langsung dari masyarakat untuk membendungnya Jadi bisa dibayangkan dalam waktu sekian sebulan setengah Itu sudah ada 84 ribu yang kita tangani di Kominfo Kita ada direktorat pengendalian aplikasi informatika Yang secara terus menerus memonitor orang-orang yang tertipu Terkena terjerat penipuan online Kita tutup putus akses Kediasama dengan penyelenggara platform Penyelenggara setelah elektronik Tapi kemudian di agak sedikit kehilirnya itu Kita juga perlu melakukan literasi digital kepada masyarakat Kita perlu menjaga data pribadi kita Masing-masing sebagaimana data itu dijaga seperti emas ya Mau tidak mau, suka tidak suka Publik perlu membuka mata Maraknya kasus penipuan online juga berkorelasi Dengan gaya hidup masyarakat yang gemar berbelanja online Yayasan layanan konsumen Indonesia Menyoroti rendahnya perlindungan data pribadi Hingga sindikat scamming leluasa menyebar umpan penipuan Pemerintah harus bisa menekan platform-platform digital Untuk dia tidak bekerjasama dengan pihak-pihak Atau toko online ataupun oknum-oknum Yang kurang punya identitas yang benar Sehingga tidak melakukan penipuan di platform-platform itu Karena kan sebenarnya platform itu kan ibarat mall Dan kemudian di dalam mall dia ada orang tenen-tenen yang berjualan Nah si platform pengelola platform ini Harus bisa melakukan screening yang keras Agar toko online-nya atau mitra bisnisnya Tidak melakukan upaya-upaya penipuan Dari transaksi dengan konsumen Kejahatan digital di dunia maya akan terus ada Para pelaku dan jejaringnya akan selalu mengintai dan mencari calon mangsa Masyarakat harus hati-hati membentengi diri dengan melek digital Masyarakat harus membiasakan diri menjaga data pribadi Dan menyaring informasi Agar tidak mudah tergiur iming-iming hadiah Ataupun barang dan murah Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya